Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Anto Channel Channelnya para petani organik seluruh Indonesia Khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sula'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Amba Ba'atuh Kawan-kawan semuanya Pada kesempatan hari ini saya akan menyediakan sebuah konten Tentang pengisian media tanam ke dalam polybag Nah bagaimana caranya Prosesnya seperti apa Mari kita simak videonya Tonton sampai selesai Jangan di skip ya kawan-kawan Insyaallah bermanfaat Selamat menyaksikan video berikut ini Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Hari ini saya akan mengisi media semai ke dalam polybag ukuran 15-15 ya Untuk menyemai rimpang kunyit hitam Untuk perkebunan saya Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kawan-kawan semuanya Perhatikan Langkah pertama Polybagnya Yang dari ikatan itu dibuka Ya Dilepas satu-satu Dilepas satu-satu Karena biasanya Dari tokonya situ selengket ya Polybag itu kan Lobang-lobangnya Ditusup Menggunakan besi yang panas ya Sehingga Bekasnya itu Saling tempel menempel ya Antara polybag satu dengan yang lainnya Oleh karena itu Dilepas satu-satu Nah ini sudah diisi Ya Sebelum diisi tadi Polybagnya dibuka dulu ya Itu juga Nempel ya Kalau tidak dibuka dulu itu Bekas lubangnya pada nempel-nempel Jadi harus dibuka dulu Ya Kalau sudah terbuka Baru Diisi dengan media semai Itu perhatikan tuh Nah dibuka dulu kan Dibuka dulu sambil dilepasin itunya Yang nempel-nempelnya Ya Diisi lagi Pakai media semai ya Mengisi Media semai ke dalam polybag itu Disisakan Seperempatnya ya Jadi Isi polybag Tiga perempatnya Ruang kosongnya Seperempatnya Itu untuk Rimpang ya Untuk masukin Penih rimpang Jadi nanti Rimpangnya dimasukkan ke Dalam polybag yang sudah ada Media semainya Lalu ditutup lagi dengan Media semai Jadi Areal kosongnya itu Seperempatnya ya Yang diisi Tiga perempatnya Disisakan Disisakan Seperempatnya Perhatikan Ini medianya poros ya Karena poros maka pakai tangan juga enak Nah Ya kan Nah tuh Kosong seperempatnya Terus Ambil satu Dibuka Ya Dilepas Yang nempel-nempelnya Ya ujung-ujungnya Bagian bawah juga Di Itu ya Dirapikan Sehingga Waktu memasukkan Media semai Gampang Ya Ya Cepat ya Gak ada Satu menit Paling setengah menit lah Ini si polybag itu Kurang lebih Satu menit ya Ini polybagnya Ukuran Sepuluh Lima belas ya Diameternya Sepuluh Tingginya Lima belas Ya Itu Sambil Deremas-remas ya Kalau-kalau Ada Media yang masih ada Berungkilan Berungkilan Atau Masih ada yang belum poros Sekalian Deremas Nah itu Dijatuh-jatuhkan Dua kali Tiga kali Baru diisi lagi Ya Ya Jatuhkan lagi Jadi Waktu ngisi Polybag Begitu udah Terisi Setengahnya Dua per Tiga nya Dua per Tiga nya Eh Dua per Empat Bukan Dua per Tiga Dua per Empatnya Maka Polybag Dijatuhkan Sekali Dua kali Tujuannya Agar Rapih Dan agak Pasak Sedikit Agak Pasak Sedikit Nanti Berikutnya Tidak perlu Dijatuhkan Satu Dua Ya Cukup Menjatuhkan Itu Tujuannya Supaya Agak Pasak Sedikit Dan Rapih Sudut-sudut Bagian bawahnya Terisi Ya Demikianlah Kawan-kawan Semua Tonton Terus Simak Terus Dipantangin Terus Agar Kawan-kawan Yang belum Pernah Isi Polybag Ukuran 10 15 Bisa Memahami Yang Paling Penting Itu Medianya Medianya Itu Harus Benar-benar Poros Oh iya Komposisi Mediaseme Sebagai Berikutnya Kohesapi Satu Bagian Arangsekam Satu Bagian Dolomit Secukupnya Biasanya 1 per 20 Bagian Nah Untuk Mediaseme Tanahnya Itu Bukan Satu Bagian Tapi Sedikit Mungkin Seperempat Bagian Jadi Ada Tanahnya Tapi Tidak Banyak Sedikit Sehingga Yang Paling Dominant Adalah Kohesapi Dan Arangsekam Sehingga Mediaseme Ini Benar-benar Poros Keliatannya Sudah Hitam Hitam Kekoklatan Coklat Kekhitaman Ya Kawan-kawan Saksikan Terus Sampai Selesai Pengisian Polybag Jangan Di Skip Ya Kawan-kawan Agar Kawan-kawan Bisa Mengikuti Atau Mencontoh Bagaimana Cara Mengisi Polybag Kecil Terutama Bagi Pemula Oke Lanjut B garbage Meri Bagi clearing Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Ini Terima kasih telah menonton Tinggal berapa Nanti Saya mengucapkan Assalamualaikum Jaya Konten berikutnya Jaya 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 Jaya